Bersama 95 hektare lahan persawahan di Kabupaten Bandung terancam kekeringan di awal musim kemarau. Bahkan 2 hektare diantaranya sudah mulai mengalami kekeringan di Kecamatan Palendah. Memasuki musim kemarau, puluhan hektare persawahan di wilayah Kabupaten Bandung terancam kekeringan. Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mencatat sudah 95 hektare area persawahan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Balendah dan Cikancung terancam kekeringan. Sementara sawah yang sudah mengalami kekeringan yakni seluas 2 hektare yang terletak di Kecamatan Balendah, Kelurahan Warga Mekar. Kekeringan tersebut terjadi selain karena memasuki musim kemarau, letak area persawahan yang jauh dari sumber air juga menjadi penyebab tanaman padi mulai mengering, sehingga pasokan air pun tidak maksimal. Kami melaporkan bahwa sampai tanggal hari ini dilaporkan ada keringan 2 hektare dan terancam ada 95 hektare. Jadi itu terjadi di 2 kecamatan, 1 kecamatan Balendah, lagi di Kecamatan Cikancung. Langkah apa Pak dari Dinas Pertanian Sini Pak? Langkah yang akan pertanian pertama adalah melakukan upaya sumber pantek. Kemarin kami memberikan bantuan 7 titik sumber pantek di Balendah. Kemudian juga upaya-upaya melalui pompa-pompaan pantensi optima, pompa-pompa air di saran permukaannya. Untuk mengantisipasi terus meluasnya sawah yang mengalami kekeringan, Dinas Pertanian telah memberikan bantuan berupa pompa air agar bisa menyedot air dari tempat yang jauh ke area persawahan yang mengalami kekeringan. Pihak Dinas pun sudah membuat sumber pantek di 7 titik untuk mengaliri area persawahan yang sudah mulai mengering.